Pemilik karaoke Wak Geng di Sarolangun kecewa, izin usahanya dicabut tanpa prosedur semestinya. Pemilik karaoke mengaku akan melakukan upaya hukum terhadap pemerintah Kabupaten Sarolangun. Pencabutan izin tempat hiburan karaoke Wak Geng yang berlokasi di Kelurahan Gunung Kembang, Kecamatan Sarolangun, dinilai pemilik usaha dilakukan sepihak, sebab pelaku usaha tidak dilibatkan dalam rapat pencabutan izin. Sugeng Adrianto, selaku suami pemilik izin pendirian hiburan karaoke Wak Geng, menyebut dalam rapat tidak pernah dilibatkan keputusan tersebut. Menurut Sugeng, dalam Peraturan Bupati Sarolangun No. 47 tahun 2017, tentang penyelenggaraan tempat hiburan dan kegiatan keramaian, pelaku usaha bila melanggar dari ketentuan bupati diberikan peringatan tiga kali berturut-turut. Dengan ketentuan, satu kali 24 jam akan dilakukan penyegelan terhadap usaha hingga pencabutan izin. Sementara Sugeng menilai ketentuan tersebut belum dilanggarnya, dan Sugeng belum menerima surat teguran berturut-turut sebanyak tiga kali. Seharusnya, menurut Sugeng, tahapan pelanggaran tersebut harus dilalui terlebih dahulu dengan memberikan surat teguran tiga kali dan penyegelan. Baru pencabutan izin bisa dilakukan. Sejak dicabut izin usaha karaoke Wak Geng, Sugeng mentaati dengan tidak membuka hiburan karaoke Wak Geng milik istrinya. Walaupun demikian ke depan, Sugeng akan melakukan upaya hukum terkait pencabutan izin usaha karaoke Wak Geng tersebut. Kalau sampai saat ini untuk surat teguran belum pernah saya terima. Kalau menurut bab 10, disitu pasalnya, pasal 18. Peraturan bupati diatur jelas disitu. Jadi teguran itu sebanyak tiga kali. Untuk teguran tertulis, untuk secara langsung ke sini tidak ada. Kalau untuk upaya hukum ya mungkin kita untuk ke depannya ya kita sesuai dengan perda yang ada dan kita pun juga sebagai pengusaha disini kan merasa pencabutan tersebut adalah sepihak. Dalam arti, ya itu tadi saya jelaskan dari awal, dari pertama kali pencabutan ini saat mengadakan rapat atau memutuskan daripada pihak kami tidak pernah diundang dan diajak. Selamat Riyadi, Jek TV melaporkan. Selamat menikmati.